Inilah para pelatih pembina pramuka di Jawa Timur yang bersama-sama mengikuti kegiatan membatik dan mereka semuanya turut praktek membatik, tidak ceramah tentang membatik tetapi mereka langsung diberi selembar kain dengan ukuran 20 cm x 20 cm lalu mereka langsung membatik dengan malam, dengan lilin yang dipanaskan kemudian membuat butiran batik dari situ para pelatih pembina pramuka dapat merasakan langsung tentang membatik dan mereka memperoleh hasil ternyata dengan membatik diperoleh ketelitian, ketenangan, konsentrasi kemudian daya seni serta proses yang baik akan mendapatkan hasil jadi bukan masalah hasil batiknya tetapi para pelatih pembina pramuka ini dapat merasakan bahwa proses itu akan berdampak pada hasil dan hasil akan berdampak pada sesuatu yang lebih baik mereka membuat goresan kecil ditambah dengan goresan kecil pada akhirnya membentuk sebuah gambar yang nanti akan terbentuk menjadi batik ada ketenangan di sana sehingga mereka tidak saling ngobrol yang mengganggu konsentrasi para peserta kemudian ada keseriusan di sana karena kalau tidak serius gambar batiknya tidak akan berbentuk dan tidak berpola kemudian mereka akan fokus, fokus pada bagaimana mengurai garis di sana dan tentu mereka bertanggung jawab inilah salah satu kegiatan di pitaran pelatih Nusantara pertama yang digagas oleh kuartir daerah Jawa Timur disponsori oleh pus di Klada Jawa Timur dan diikuti oleh semua pelatih sejawa Timur dengan peserta sekitar 830 peserta lalu yang kegiatan membatik ini sekitar 150 peserta mereka bersama-sama mengikuti kegiatan membatik kemudian di tempat lain ada kegiatan perca kulit ada kegiatan inovatif, kegiatan menulis dan seterusnya pada kegiatan membantik ini terlihat peserta pelatih pembina pramuka sangat serius karena dari sini mereka akan merefleksikan artis sebuah proses Pitaran pelatih Nusantara adalah sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat karena selama ini pitaran pelatih itu hanya sporadis di berbagai kuarcap dan kuarda tetapi belum pernah menyatu seperti karang pamitra nasional maka pitaran pelatih Nusantara ini akan menjadi cikal bakal pitaran pelatih selanjutnya Kembali ke membatik terlihat para pelatih setelah jadi gambar lewat lilin yang dilukiskan sekarang mereka akan merendam di air hangat untuk melunturkan lilin itu kemudian dimasukkan ke pewarna maka jadilah batik merah, batik kuning, batik hijau sesuai dengan pewarna yang mereka inginkan Ini kegiatan yang sangat menarik bagi pelatih pembina pramuka dan pelatih pembina pramuka ini dapat menularkan ke pembina-pembina yang mereka bina yang mereka awasi, yang mereka temani sehingga nanti akan muncul pembina produktif tidak saja produktif membina tetapi juga produktif pada hasil karya yang bisa dicontoh oleh adik-adiknya itu terlihat ya warna orange batik warna orange sudah mereka buat satu persatu lalu mereka akan menjemur dan ketika kering langsung peserta membawa batik jadi mereka membuat batik ini tidak sekadar membuat tapi langsung membawa pulang memberikan kenangan bahwa ternyata proses membati itu seperti ini nah ini dari air hangat supaya lilinnya luntur dan ada bekas batik di sana kemudian ini jadi ya jadi dia warna orange, warna ungu nah ini gambar yang telah dibuat oleh mereka luar biasa audio jungle audio jungle selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati